Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di zaman jahiliyah, hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam Dia penyembah berhala yang fanatik dan menantang serta membenci agama yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Nabi Muhammad SAW Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW Dan Raja Habib membalas surat itu bahwa ia akan berkunjung ke Makkah Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Makkah Sampai di desa Abtah, yakni desa yang dekat dengan Makkah Ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Makkah Maka disambullah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraish Seperti apa Muhammad itu? Tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal Sebaiknya tuan tanyakan kepada Bani Hashim Jawab Abu Jahal Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi Tapi, sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami Jawab salah seorang keluarga Bani Hashim Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Nabi Muhammad SAW dan menyuruh untuk memaksa bila beliau tidak mau datang Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam Nabi Muhammad SAW datang bersama Abu Bakar As-Sitiq RA dan Khatijah RA Sepanjang jalan Khatijah RA menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya Demikian pula Abu Bakar RA Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah SWT Kata Nabi Muhammad SAW Sampai di desa Aptah, Nabi Muhammad SAW disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas Ketika Nabi Muhammad SAW duduk di kursi tersebut Memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa Sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum Maka berkata Raja Habib Wahai Muhammad, setiap Nabi memiliki mukjizat Mukjizat apa yang engkau miliki? Dengan tenang, Nabi SAW balik bertanya Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki? Raja Habib bin Malik menjawab Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan Kemudian munculkanlah bulan Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu Belah menjadi dua bagian Dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi Lalu suruhlah bulan mengakui bahwa engkau adalah rasul Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula Jika engkau dapat melakukannya Aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira Pasti Nabi Muhammad SAW tidak dapat untuk melakukannya Dengan tegas dan yakin Nabi Muhammad SAW menjawab Aku penuhi permintaan Tuhan Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke arah gunung Abi Qubash Dan sholat dua rakaan Usai sholat, beliau SAW berdoa dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi Agar permintaan Raja Habib terpenuhi Seketika itu juga, tanpa diketahui oleh siapapun juga Turunlah dua belas ribu malaikat Maka berkatalah malaikat Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu Allah berfirman Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali Tentang permintaan Habib bin Malik Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan Serta mengganti siang dengan malam Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat Tidak punya kaki dan tangan Serta buta Allah SWT telah menyembuhkan anak itu Sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar Waktu itu matahari telah beranjak senja Matahari hampir tenggelam Sehingga suasananya remang-remang Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang Lalu dengan dua jari Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat Segumpulan awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Nabi Muhammad SAW Segera setelah itu Beliau SAW membelahnya menjadi dua bagian Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri Tak lama kemudian Beliau SAW mengeluarkan potongan bulan itu Dan menyentuhkannya kembali Dengan sangat takjub Orang-orang menyaksikan Rasulullah SAW memegang bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang Bersamaan dengan itu pula Bulan mengeluarkan suara Menyaksikan keajaiban itu Pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang Sungguh ini bukan mimpi Melainkan sebuah kejadian yang nyata Sebuah mujizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik Ia menyadari Itu semua tak akan mungkin terjadi pada manusia biasa Meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun Namun Hati Raja Habib masih beku Maka ia pun berkata Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya Rasulullah memotong pembicaraan Engkau mempunyai putri yang cacat bukan? Sekarang Allah SWT telah menyembuhkannya Dan menjadikannya seorang putri yang sempurna Raja Habib pun terkejut Karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu Yaitu lumpuh dan matanya buta Kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja Mendengar itu Betapa gembiranya hati Raja Habib Spontan ia pun berdiri dan berseru Hai penduduk Maka Kalian yang telah beriman jangan kembali kafir Karena tidak ada lagi yang perlu diragukan Ketahuilah Sesungguhnya aku bersaksi Tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya Dan aku bersaksi Sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya Melihat semua itu Abu Jahal jengkel dan marah Dengan emosi berkata kepada Raja Habib Wahai Raja Habib Engkau beriman kepada tukang sihir ini Hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya Namun Raja Habib tidak menghiraukannya Dan bergemas untuk pulang Sampai di pintu gerbang istana Putrinya yang sudah sempurna Menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat Tentu saja Raja Habib terkejut Wahai putriku Dari mana kamu mengetahui ucapan itu Siapa yang mengajarimu Aku bermimpi didatangi seorang lelaki Tampan rupawan yang memberitahu aku Bahwasannya ayah telah memeluk Islam Dia juga berkata Jika aku menjadi muslimah Anggota tubuhku akan lengkap Tentu saja aku mau Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat Jawab sang putri Maka seketika itu juga Raja Habib pun bersujullah Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT Itulah salah satu kisah mu'jizat Nabi Muhammad SAW Dan marilah kita berselawan Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Semoga kita semua senantiasa Selalu diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW Dan pantas mendapatkan berkah Dan syafaan dari beliau SAW Amin Ya Rabbul Alamin Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh